Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda-bunda semua selamat jumpa lagi di channel Dapur Ma'owo Ma'owo ingin berbagi resep membuat bebek tempe inilah bahan-bahannya ini ada tempe tempe bukus daun ini ada lima biji kecil-kecil ini kalau ditimbang beratnya 300 gram ini daun jeruk 10 helai tepung beras 250 gram ini tepung tapioca satu sendok makan di sini ada bawang putih 4 siung kemiri 6 butir 6 biji ini kunyit sebesar empu jari ini di sini ada kaldu bubuk ini ada ketumbar saya ada cuma ketumbar bubuk ya bun dapat ketumbar bubuk ini garam air nih air inilah bahan-bahan ya bun yang akan kita masak selamat menonton ya bun sambil menonton ya jangan lupa subscribe-nya dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya like komen ya bun ya ucapkan terima kasih yuk kita bikin kita sisihkan dulu tempenya ini ya bun kita potong-potong beginikan dulu habis itu kita potong tengahnya kita potong lagi nah itulah besarnya bun tempenya tipis-tipis aja ya bun kita pindahkan ke tempatnya kita kerjakan sampai selesai udah ya bun udah selesai tempenya kita potong-potong kita sisihkan dulu daun jeruknya ini ya bun kita buang tulang tengahnya ini habis itu kita iris tipis-tipis ini udah daun jeruknya daun jeruk purutnya udah selesai selesai kita potong-potong kita pindahkan tempatnya dulu kita sisihkan dulu ini bumbu-bumbunya ini kita ulek halus ya bun garam kaldu bubuk ini kunyit miri ketumbar kalau ada ketumbarnya yang bulat-bulat yang segar itu bulat juga ya bun kita tidak punya saya punya cuma yang ketumbar bubuk kita haluskan udah ya bun udah halus kita sisihkan dulu kita sediakan tempat ya bun ini kita masukkan tepung beras tepung tapioca daun jeruk air kita aduk-aduk kita aduk rata ya bun kita masukkan yang kita haluskan tadi bumbu-bumbu tadi kita aduk kita tambah airnya lagi ya bun kita tambah airnya lagi ya bun kita masukkan tempenya total airnya 500 mili ya bun ini jangan jangan terlalu bentar jangan terlalu encer garamnya kita icip-icip kalau kurang garam ditambah garamnya sudah kita goreng minyaknya udah panas ya bun kita 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 selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa dibolak-balik ya bun supaya matangnya merata kalau tidak banyak lagi gelembung-gelembungnya itu ya bun ya tandanya sudah matang kita angkat kita goreng untuk yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati dah ya bun sudah matang lagi kita angkat inilah bunda peyek tempe sangat renyah dan karing renyah ya bun renyah bun kalau sekiranya video ini bunda-bunda suka ya bun tolong subscribe ya dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih